Peserta Mojang Jajaka Karawang yang diikuti pemuda Karawang yang usianya sekitar 17-23 tahun kembali unjuk bakatnya saat malam Grand Final Mojang Jajaka 2018 di salah satu hotel di Karawang Sabtu malam. Dalam Grand Final ini, peserta dinilai gayanya, cara bicara, dan pakaiannya. Tapi yang lebih utamanya lagi, peserta juga wajib tahu pengetahuan seputar pariwisata dan kebudayaan lokal Karawang. Poladis Budpar Karawang Oki Hermawan bilang, dalam Grand Final Mojang Jajaka 2018 ini diikuti 42 orang. Sampai akhirnya, terseleksi 12 pasang yang terdiri dari 12 Mojang dan 12 Jajaka. Acara malam hari ini, kita acara Grand Final Pasang Kiri Mojang Jajaka Kabupaten Karawang tahun 2018. Ini tentunya sudah melalui proses yang begitu panjang, mungkin beberapa minggu yang lalu kita diawali dengan seleksi administrasi, seleksi pengetahuan, dan juga karat dina. Masuklah sekarang, tersaringlah ada 12 pasang yang masuk ke Bapak Grand Final. Dan mudah-mudahan, nanti hasil malam hari ini, bisa mewakili Karawang untuk seajang pasang kiri Mojang Jajaka tingkat Jawa Barat. Untuk pemenang pertama Mojang Jajaka Karawang, nantinya akan mewakili Kabupaten Karawang untuk berlagak di tingkat provinsi Desember nanti. Maimunah pada TV Karawang Terima kasih.